Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Purwokerto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya, apakah anak tiri berhak mendapatkan warisan ayah tiri atau ibu tiri? Terima kasih Buya Anak tiri, anda harus paham dulu anak tiri, sebab sebagian orang tidak mengerti anak tiri Kadang-kadang saudara seayah dianggap anak tiri Misalnya anda punya ayah menikah lagi dengan seorang wanita Lalu punya anak dengan wanita tersebut Katanya anak tiri, ayah apa saudara tiri? Salah itu, itu saudara seayah Jadi kadang-kadang istilah ini Jadi kalau anda punya ayah, lalu ayah menikah lagi Kemudian punya anak, maka anaknya ayahmu itu saudara seayah Ibumu menikah lagi, kemudian ibumu punya anak Maka ketahilah anak ibumu itu saudaramu seibu Lalu siapakah saudara tiri? Saudara tiri adalah ibumu menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki itu sudah punya anak Maka anaknya laki-laki tersebut dengan dirimu adalah saudara tiri Saudara tiri boleh saling menikah asalkan tidak ketemu mahram yang lainnya Dan tidak saling mewarisi Jadi karena pernikahan bapaknya tidak menjadi anak itu saling mewarisi Bisa saja mewarisi karena sebab lain Tapi yang jelas akan ditanyakan Saudara tiri karena pernikahan bapaknya Misalnya bapak dengan ibu menikah Punya anak-anak Maka anak-anak ini tidak saling mewarisi Bahkan boleh nikah bapaknya satu kuade, anaknya satu kuade bareng jejer Boleh Karena saudara tiri Tidak saling mewarisi Tapi tetap saling menghargai, saling mencintai Apapun bentuknya namanya Persaudaran harus tetap dijalin Allahu'alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!